Bagaimana Pak perasaannya menghabiskan uang 12 juta rupiah, apakah Bapak pernah pegang uang sebanyak itu Pak? Belum, belum pernah saya itu habisin uang segitu sampai panik banget, baru pertama kali saya pegang segitu, salam gila banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak, terima kasih banyak-banyak. Bapak perasaan ini rame sekali, Bapak. Tolong kenalkan ke saya satu-satu. Ini istri saya, Pak. Ini cucu. Ini cucu. Di sini anak yatim, Pak. Bapak rawat? Ya, yang Bapak rawat ini. Yang saya rawat ini. Yang satu lagi sekolah, belum pulang, Pak. Terus ini penakan saya, itu mantu saya, yang ini anak saya. Itu penakan juga. Ini anak saya yang pertama, Pak. Dikati Bapak yang pertama, tempat tinggalnya jauh dari rumah. Ya, Taman Baya, Pak. Masnya, tahu dari mana Bapak dapat tinggi hari ini? Ya, Bapak. Bapak dari mana? Katanya di pasar tenggel, katanya rame. Saya kan posisi, Pak sini, buat kerja. Jadi saya ambil cuti aja. Tapi nggak dikasih tahu, yaudah saya takut ada apa-apa gitu. Soalnya kan yang awal tahun kan olahraga saya kena musibah. Jadi tiap ada yang ngasih tahu, saya takut gitu. Ternyata, Alhamdulillah, banget. Ada rezeki, ada yang ada uang kaget. Terima kasih, Pak. Waktu itu kena musibah apa? Kena musibah, Pak. Jatuh di... Taman rusak. Jatuh di... Taman rusak. Ini tangannya tuh, belum bisa pegang. Bapak, istri yang... Belum bisa megang. Masyap. Ini. Kenapa bergetar seperti ini, Bu? Emang belum ada tenaganya, Pak. Belum ada tenaganya. Masih baru, kita gini. Saya doakan Ibu lekas sembuh. Amin. Tadi suaminya juga berjanji sama saya, katanya ingin bawa Ibu berobat setelah acara ini. Tadi di awal pertemuan kita, katanya Bapak punya empat poin harapan yang Bapak ingin berubah nih dalam kehidupan Bapak saat ini. Empat poinnya benar-benar diwujudkan atau tidak? Mudah-mudahan saya wujudkan, Pak. Jangan mudah-mudahan? Pasti. Diwujudkan atau tidak? Pasti, Pak. Pasti ya? Pasti. Kalau gitu saya bahas. Bapak ada beli apa saja? Sudah beli. Material, Pak. Materialnya mana? Oh itu? Satu mobil pikat penuh material semua? Ya, materialnya. Asbest batu batu. Asbest batu batu ya? Beras. Buat dagang? Ya, ada. Beli daging juga. Ada daging? Beli bambung, tempat tidur. Terus itu pakai tempat pakaian. Bihun mie ada ya? Ada. Telur? Telur ada. Uang sisa berapa, Pak? Enggak ada sisa. Oh, habis? Bagus sekali. Berarti... Mas juga sudah beli. Coba dilihat masnya. Buka, Pak. Silahkan. Ini kalung ya. Buat siapa dibeli, Pak. Silahkan dipakaikan ke istrinya. Tidak. 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 Alhamdulillah, Pak. Tidak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Ibu gimana perasanya? Senang banget. Senang banget. Pak Missko senang. Alhamdulillah, wasikurillah, la ilha illu. Senang. Lebih dari senang. Baiklah ya, senang banget. Baudah, Den. Barang-barang yang Bapak beli ini semua, Bapak yakin ini adalah barang-barang yang terbaik? Yakin. Itu Bapak beli keperluan material sampai segitu banyaknya. Nanti siapa yang mengerjakan? Tukang aja, Pak. Tukang? Yang namanya tukang pasti butuh biaya. Biaya dari mana? Ada ini emas. Oh, jadi mau jual emas? Ya. Kalau misal tidak cukup, bagaimana? Gimana, ada apa sih? Kira-kira jadi duit gitu, Pak. Jadi barang-barang ini bahkan bisa Bapak jual lagi gitu? Insyaapa bisa. Buat tambahan? Iya. Perbaikan rumah? Kalau menurut saya, Pak, Bapak ini sedang mendarkan rezeki yang berlipat ganda. Ya. Angat sehari ingin bagi-bagi kehangatan. Hangat badannya, hilang capeknya sebesar 2 juta rupiah. Ayat, baik-baik! Ayat, baik-baik! Ayat, baik-baik! Ayat, baik-baik! Nah, ayat, baik-baik! Salam sejahtera. Anget sari mau berbagi bingkisan dan berbagi kehangatan buat bapak, ibu dan tetangga. Ini ibu, ini ada banyak anget sari ibu. Bisa dibagi-bagi buat tetangga ibu dan ini bingkisan buat satu keluarga ibu ya. Terima, ini papa. Ini banyak banget nih ibu. Ini buat adik. Anget sari, hangat badannya, hilang capenya. Bapak Deden, semua rejeki yang Bapak terima hari ini, khususnya barang-barang yang Bapak beli dan barang-barang keperluan material, itu tidak ada potongan pajak sama sekali. Jadi kalau nanti ada orang yang datang ke rumah mengataskan nama GTV atau uang kaget, tidak perlu ditanggapi ya Pak. Saya tekankan lagi, bahwa Bapak tidak perlu menjual emasnya, anggap itu sebuah investasi dipakai jika diperlukan. Bapak harus fokus berdagang karena Bapak sudah punya modal. Dan untuk membayar pulih atau untuk menambah modal usaha, Bapak bisa memanfaatkan uang 2 juta rupiah ini dari angat sari, Bapak bisa memanfaatkan. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Baik, kalau begitu tidak terasa Pak, waktu juga yang harus mengisahkan kita, mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak mudah bakal lupakan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pemirsa GTV dimanapun Anda berada, kita bisa belajar dari kehidupan Bapak Deden, beliau seorang peregama bakso, dan bersedia secara ikhlas untuk menyantuni anak nyatim piatu dari kakak iparnya. Dari peristiwa yang sudah kita saksikan bersama, kita bisa ambil pelajaran bahwa jika seorang laki-laki yang mempunyai hati yang keras dan dia mengeluh dan dia mengadukan semua masalah kepada yang maha kuasa, langkah yang terbaik adalah usaplah kepala anak nyatim piatu tersebut dan berilah makan kepada orang-orang yang kurang beruntung. Saya Mr. Mani, saya akan berjalan kemana arah matangin mengarahkan saya. Dan saya berharap arah matangin tersebut mengarahkan saya ke tempat dimana banyak orang yang membutuhkan. Bisa jadi itu ke tempat Anda. Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa lagi di Uang Kaget berikutnya. Terima kasih, GTV. Selamat menonton! Uang Kaget! Uang Kaget! Uang Kaget! Uang Kaget! Bisa saja ya. Satu. Dua. Tiga. Ibu sangat banyak. Lari, Ibu! Lari! Lari, Lari! Buruan Bang! Buruan Bang! Ibu ini dari pagi kan belum makan. Ini saya stop bentar ya Bu ya. Waktunya soalnya tinggal satu menit. Waktu satu menit lagi FNTV belum terbeli.